Satu, ekonomi lagi melorot. Kedua, gue cuman makan, minum ketumbar sama vanili. Terus setahun. Ketumbar sama vanili? Iya. Setahun gue minum nggak apa-apa. Iya, diabetes bukannya turunan. Nah, bukan turunan ya guys? Iya, karena pola makan. Sebetulnya sama sih makanan, cuman kayaknya aku suka, ya itu, tes manis, ya kan. Ya, kemasan botol, kemasan kotak, ya pokoknya yang begitu-gitu lah, soda-soda. Nggak pernah air putih loh, sama sekali. Aku nggak suka namanya air putih. Nggak suka air putih? Nggak suka air putih. Nah, luka itu gue cuman kompres doang sama revanel, gue syuting gitu kan. Gue tambah lama, tambah hitung nih jari, nih gitu. Sampai akhirnya pluk, copot tuh dagingnya. Jadi yang minta potong kakinya Mbak Syuti, lu sendiri? Aku. Udah cukup dong, ya 56 tahun gue dikasih kesempatan Allah untuk menikmati hidup yang enak. Masa gue nggak mau nikmati hidup yang akibat perbuatan gue sendiri. Gue pengen ngabisin hari tua gue untuk ngurusin anak-anak gitu. Ketuk Hati Nurani, Jalin Silaturahmi, Berbagi Rezeki di bulan Ramadan. Bantu saudara-saudara kita, para publik figur dan olahragawan yang sedang terpuruk dan membutuhkan. Bersama dengan saya, Melan Ricardo di KPR. Ketuk Pintu Ramadan bersama dengan aplikasi Kipas-Kipas. Anak Betawi, ketinggalan jaman. Eh, jaman. Ketinggalan jaman, kate nyai. Waduh. Si Atun dulu tuh waktu satu adegan ya di sidul yang gue selalu ingat adalah, Atun dimakan sama Trombopo. Bukan, Tanjidor. Tanjidor, masuk ke trompet Tanjidor. Masuk ke trompet, Kak. Atun dimakan Tanjidor. Guys, senang banget kita mulai dengan ketawa, walaupun di dalam nih kita kayaknya, ya insya Allah sih kita bisa ketawa-ketawa juga. Bisa menghibur ya, Kak. Benar. Jek, siapa? Public figur. Eh, thank you ya yang udah kasih masukan, public figur, olahragawan yang sekarang mungkin sedang dalam keadaan ada yang terpuruk secara ekonomi, ada yang lagi panamai sakit yang perlu dibantuin sama tim kipas-kipas bersama dengan aku juga di KPR. Ketuk Pintu Romadon. Siap, Eje. Hari ini kita ada Suti Karno, Mbak Suti Karno, yaitu Mbak Atun. Kita akan kunjungi rumahnya. Ya. Dan sudah menyiapkan, ini asli. Ah, kayaknya uang palsu. Bener dong. Lu aja lelaki palsu. Kipas-kipas dulu. Kipas-kipas. Kipas. Semoga berkah. Berkah, Eje. Amin. Siap, insya Allah mudah-mudahan dibelikan untuk pengobatan, karena yang kita dengar sekarang Mbak Atun itu diamputasi. Paki beliau diamputasi. Ashafru'alaizu. Apa namanya, tapi semangat hidupnya masih begitu luar biasa. Yuk, kita masuk, kita pengen ketemu sama Atun. Yuk, jendap sama Sarah, mau berangkat. Aku jendap, aku jendap sih. Aku jendap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Suti. Masuk, masuk, masuk. Atun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semacam ya, semacam ya. Maaf. Dimakan tanjidor. Iya, dimakan tanjidor di dalam tanjidor. Guys, ini dia. Mbak Atun, ya kan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, walaupun Mbak Atun yang akan di-sharing bagaimana perjalanan kesehatan beliau. Dan aduh, ini pasti luar biasa banget kesaksian beliau. Terutama bagaimana pola hidup ternyata menentukan kesehatan kita. Betul. Di masa usia sudah mulai kepala lima. Kalau kepala dua kan masih? Gila, masih asik aja ya. Masih asik, kepala empat masih olahraga banyak. Kepala lima mulai duduk-duduk santai. Udah duduk di roda. Coy ya. Oke, Mbak Atun. Iya. Mbak Suti, kita boleh. Ayo, 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 ayo. Aku dorongin ya. Ayo, 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 ayo. Demis ya, guys. Let's go, guys. Ayo. Mbak Suti. Iya. Gila sih ya. Gue nontonin elu. Elu tuh bener-bener salah satu tontonan anak 90-an. Yang udah pokoknya, kalau gak anak 90-an, gak mungkin gak kenal Atun, Dull, Mandra. Itu zaman kejayaan banget ya. Yang pasti juga udah pada tua, Mel. Itu yang model nonton ente. Sekarang kalau makan siput, udah mulai makan obat terutu. Sudah susah, sudah simpasatin. Anjir, bener banget itu, bener. Bener banget. Oke, cerita dulu. Tapi, alhamdulillah gue seneng ngeliat lo. Biar kata kaki nih, ibaratnya tinggal satu. Iya. Diamputasi. Ente masih bisa ceria, masih bisa ketawa. Iya dong, harus dong. Mau panjang, mau pendek. Kalau kita rata pinter, kita yang gak bisa ketemu cicit kita, ya kan? Bener. Yang penting kita sehat, gitu. Bener, iya. Ya, hidup ini apa sih ya? Banyak cobaan, semua kan banyak cobaan. Tergantung kitanya aja, menghadapi hidup itu seperti apa. Kalau aku sih udah ikhlas. Ikhlas aja. Karena katanya itu. Karena Mbak Suti tuh udah ikhlas akhirnya. Ikhlas aja, iya. Cuman merasa bersalah kepada pencipta. Gak menjaga ciptaannya. Oke, cerita kita breakdown ya. Karena ini kesaksian perjalanan hidup Suti Karno alias Atun yang begitu luar biasa. Ini yang nonton, anak-anak muda nonton, dengerin ya. Iya. Ini luar biasa. Jadi Mbak Suti ini diabetes? Iya, diabetes bukannya turunan. Nah, bukan turunan ya guys? Iya, karena pola makan, gaya hidup lah ibaratnya ya kan. Jadi jamannya muda itu saya tidak mengkonsumsi air putih. Saya mengkonsumsi soft drink. Ya kayak, ya segala macam soft drink lah. Gak perlu disebutin satu persatu, ya kan? Ya, hidup malam. Hidup malayap, misalnya kan? Oh, pernah ketemu gitu ya? Ya, lu kan jauh di bawah gue. Iya, menurutnya jangkir aneh nih. Jadi kita listikan beda pasti. Kayaknya kita regenerasi dah. Regenerasi, udah kedua. Ada golong pertama deh. Jadi, ya kayak gitu. Jadi, ya ibaratnya ya alkohol juga. Kita nggak mau nafik lah, ya kan? Misalnya kan kayak gitu. Jadi, aku tuh karena itu. Jadi, bukan karena turunan nyokap atau bokap diabetes? Bukan, bukan. Gue kalau di cafe itu nggak suka bergerak. Ya kan? Oh, mager ente? Mager, pesan minuman, pesan makanan. Jadi, makan, minum aja gitu. Karena kadang-kadang kalau diminum kan lidah kayaknya nggak enak ya? Nggak enak, nggak nyemil aja, iya. Oke, tapi kan dari dulu kita taunya atom nih, gambarannya adalah atom yang gemuk. Iya. Overweight dari dulu. Iya, iya. Jadi, lu tuh kecil, gemuk apa nggak sih, mbak? Nggak, sebetulnya gue gemuk itu kelas 5 nih. Kelasnya mbak SD? Iya, kelas 5 baru mulai lah ya. Oke. Nah, waktu si dulu itu paling gemuk. Si dulu itu aku udah sampai 81. 81, tapi sejak aku di diabetes itu turun 10 kilo, sekitar 71-an gitu. Oke. Sekarang juga sekitar segitu lah. Kemarin sempat turun lagi. Cuma kalau kita orang biasa gemuk, kurus semua, iya kan? Makanya nggak apa-apa dah, gemuk sedikit lah. Iya. Kalau kurus banget, kalau sakit benar. Jangan dibilang sakit, iya kan? Jangan dong. Tapi berarti dari kelas 5 SD itu memang gemuk. Iya. Gemuknya karena turunan, karena kayaknya Bang Rano nggak gemuk. Dulu Almarhum Bang Tino kayaknya nggak gemuk juga ya? Nggak, sebenarnya juga. Mas Rano sama Tino nggak gemuk. Yang gemuk itu Mas Ruby. Perut ya, kita semuanya bahayanya di perut. Di perut. Nah, kalau Mas Rano kan selalu gemuk. Iya. Kalau dulu kan nggak gitu. Bukan nggak beliau kan? Iya, kalau gemuk itu emang saya sih. Istilahnya aku ikut papa ya. Tapi itu karena memang dari kecil juga doyan makan apa? Kenapa? Aku sebetulnya nggak makan yang banyak loh. Bukan tipikal yang makannya banyak. Nggak. Mungkin minuman kali ya. Minumannya itu apa? Manis-manis. Manis-manis, cemilan-cemilan gitu. Gorengannya pastinya. Gorengan pasti. Jadi dari kelas 5 SD sampai kemarin lagi boomingnya si Dul, nggak pernah kurus? Nggak, nggak pernah kurus. Waktu abis masuk ke rumah sakit terakhir tahun lalu lah. Baru mulai kurus? Kena sempes-sempes kena strok ringan juga kan. Itu kurun sampai 58. Wow, abis itu banyak. Abis, abis banget. Dan saya sendiri serem. Gila. Secara lu tadinya kan selalu kelihatannya kan gemoy gitu kan. Udah gitu kan. Aku tuh kalau kurus yang kecil tuh kaki Mel. Kaki aku tuh kecil. Kalau pelut ke atas tuh gede. Makanya kalau kurus banget tuh kaki sampai serem. Takut jatuh. Nggak bisa mapah si badannya kan. Ya, betul. Oke. Perjalanannya jadi lu remaja gemuk? Gemuk. Pokoknya paling top-topnya tuh 80-an itu pada saat lagi sidul. Itu lagi gede-gedenya. Iya, karena kan kita nggak kemana-mana. Cuma di lokasi syuting aja nyemil. Iya, benar. Itu kan di-provide terus, di-supply terus. Iya, udah gitu ya masak emak kita lagi kan. Jadi makanan ya selera kita lah. Oke, mbak tadi lu bilang. Gue itu diabetes sampai gue kehilangan satu kaki gue. Bukan karena turunan. Bukan. Tapi gue karena pola hidup gue yang ngaco dulunya. Betul. Oke, jadi kalau di tempat syuting itu apa yang dikonsumsi, mbak? Ya, sebetulnya sama sih makanan. Cuman kayak aku suka, ya itu tes manis, ya kan. Ya, kemasan botol, kemasan kotak. Ya, pokoknya yang begitu-begitu lah, soda-soda. Pake susu, kan enak tuh kalau siang-siang lah. Terik-terik matahari, mantep lah. Itu kan nggak sekali, Mel. Iya, itu tuh ongoing terus ya. Iya, coba deh kalau misalkan sehari 3 kali aja kita minum 3 gelas. Nggak pernah air putih loh sama sekali. Aku nggak suka namanya air putih. Nggak suka air putih? Nggak suka air putih. Tapi sejak aku sakit diabetes, ya berhenti. Alhamdulillah aku bisa berhenti total. Begitu pula dengan merokok. Aku berhenti total. Nggak ada yang sedikit-sedikit gitu. Nggak. Berhenti? Berhenti total. Bener-bener? Bener-bener. Oke, jadi dari remaja sampai kemarin sakit, rokok kuah? Rokok. Aku udah 3 kali berhenti. Waktu aku operasi jantung, aku berhenti. Tapi ketemannya Mas Setan. Maksudnya Mas Setan, teman-teman aku tuh nggak suka ngeliat aku nggak merokokok. Nggak asik ya. Nggak asik ya. Kita lagi nyumpul, ya kan? Iya, mau ngapain lagi? Udah minumnya cuma air putih. Nggak merokok. Aduh, kan? Aduh. Aku amputasi sampai hari ini aku udah berhenti total. Insya Allah total lah. Wow. Insya Allah nggak lagi. Karena pengen bisa nemenin cucu aku sampai dewasa. Amin. Nah, itu bener sih. Emang kadang-kadang kitanya nggak bisa. Jujur ya, karena gue tadinya tuh juga, mbak. Gue tuh perokok kuat tadinya gitu ya. Yang model kalau dulu waktu jaman gue pacaran malaki gue ke Australia tuh gue. Dia bawa deh tuh. Bawa tuh. Bawa ya. Daripada kita dari solo abis, ya kan? Bahan bakar loh, ya. Masukin tuh kita dulu rokok. Tapi emang, dan orang tuh kalau udah candu rokok, candu ya, karena nemu enaknya ya, susah banget emang berhenti. Tapi gue untungnya, gue tuh nggak ada kan orang, gue ntar sebatang gue, batang gue, gue nggak, perok, hilang. Masih ada sisa rokoknya gue simpen. Selesai, bener-bener selesai. Selesai, bener-bener selesai gue. Nah, untungnya gue bisa. Alhamdulillah gue bisa. Untungnya bisa, bener. Tapi memang kayak gue juga akhirnya berhenti total, itu karena tahu hamil. Jadi emang kadang-kadang kita ngeliat anak, ngeliat cucu, itu kekuatan kita tuh bener-bener. Iya, bener-bener. Oke, minum esnya manis. Manis-manis, pakai susu, segala macem. Apalagi syuting ya. Karena kan kadang-kadang kita ngerasa capek. Kalau nggak manis-manis tuh kayaknya nggak ada tenaga gitu ya kan. Iya, betul. Jadi bertahun-tahun tuh. Iya, bertahun-tahun itu. Saya sidulnya 30 tahun, Mel. Hah? Sidulnya 30 tahun loh? Sampai hari ini, sampai bulan tahun lalu aku masih syuting. Gila. Berarti udah 30 tahun aku syuting, ya 30 tahun aku minum yang manis-manis waktu itu kan. Wow. Gaya hidup bertahun-tahun gitu ya. Gaya hidup bertahun-tahun. Akhirnya dirasakan sama badan sekarang gitu ya. Betul, iya. Mbak, waktu pada saat dulu lagi sehat, lagi kuat deh. Pernah nggak sih lo ada kayak dalam hati gitu, anjir gue harap juga nih gue minumnya waktu. Enggak. Enggak sama sekali. Sera-sera orangnya, asyik-asyik aja. Apa yang terjadi hari ini, terjadi hari ini. Betul, orangnya isi goink ya? Iya, isi goink. Mantep aja. Oke. Kita tanggung sendiri. Benar. Nah, akhirnya kan kita tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Oke, apa gejala pertama kalau diabetes, katanya jantung udah kena dong? Iya, aku jantung setelah diabetes ya, karena jantung itu aku operasi itu 2014. Jadi dari diabetes, diabetes itu katanya sumber dari segala macam penyakit lain kan? Iya. Oke, dari diabetes, pertama apa yang lo tahu bahwa lo kena? Kan waktu itu gue syuting di Jogja tuh kan, kita ada 7 bulanan di sana. Waktu itu aku gantung film Gita Cintadar, SMA sinetronnya. Itu kan ada 20 anak pemain, remaja lah. Jadi waktu itu aku bukan main, aku cuma asisten sutradaranya Ida Baron Almarhum juga udah meninggal. Jadi di sana tuh kalau memang kita syutingnya kan digorong-budur, perempuan, panaskan. Itu minumannya, wih, SMA sinetronnya nggak berhenti lah. Nah, ketika syuting dikali urang, itu aku jatuh, pingsan. Blackout ya? Jebret. Iya. Manggilin dokter, karena gue nggak pernah gitu, nggak pernah ada masalah lah, masalah penyakit. Tiba-tiba kok jebret, cari dokter, ternyata di, udah 360. Oh my God, gulanya tuh? Gula darah gue. Sad. Ternyata gue difonis lah, diabetes. Nah, untuk mencari obat yang tepat pun susah Mel, gue itu badannya susah. Orang, untung Alhamdulillah nih gue nggak pernah covid. Karena gue tuh nggak bisa konsumsi vitamin. Badan gue masuk vitamin, gue bisa pilok. Makanya waktu jaman covid, gue dibuang ke Pulau Bangka. Dalam arti kata gue nyari rejeki, gue di Pulau Bangka. Nggak ada di Jakarta. Di sana kan panasnya minta ampun, mungkin covid susah kali malah ke sana. Kerja di laut. Cari besi tua. Masa? Sempet saya di sana, walaupun duitnya nggak ada. Tapi yang namanya kita mau usaha, yang namanya usaha kan belum tentu berhasil semua kan. Mbak, sorry, jadi lu seumur hidup nggak makan vitamin? Enggak. Kalaupun misalkan rumah sakit nih. Kan kadang-kadang rumah sakit, suka dikasih infus kan. Itu gue bisa hacim terus gue tanya. Terus saya dikasih vitamin kan. Iya, baru sudah setop. Kalau lu nggak setop, gue nggak berhenti nih hacim gue. Kenapa? Nggak tahu. Ternyata badan gue itu nggak bisa masuk vitamin. Jadi gue nggak bisa obat herbal. Gue nggak bisa minum vitamin. Makanya pada saat kena diabetes nggak pakai herbal-herbalan ya? Langsung ke dokter. Pernah juga. Berusaha juga. Namanya Istiyar ya. Tetep berusaha. Tapi ya nggak bisa herbal. Kadang-kadang gue nggak bisa BAB akhirnya gitu loh. Kadang-kadang daun-daunan. Lu tahu, gue juga kelebihan jet besi. Jadi gue nggak bisa makan yang hijau-hijau. Kalau kemakan yang hijau-hijau, semua liputan gue itu jadi koreng. Jadi menyonyok. Semua urat dong ente. Beda. Bukan. Bukan. Kaki kita kalau makan hijau-hijau. Selipan nih. Semua. Menyenyai gitu? Menyenyai. Uka semua. Unik loh mbak. Bener-bener ya mbak. Gue kelebihan jet besi. Itu penyakit turunan. Karena bokap gue juga itu. Makanya gue tuh udah nggak pernah minum. Nggak pernah makan daging kambing. Nggak pernah. Terus gue nggak makan sarai-sarai hijau. Gue nggak pernah. Kayak daun jendela. Daun telinga dong. Ada hatinya daun yang bisa. Daun tajwi. Masih lucu aja. Mbak. Jadi udah nih ya. Black out. Di bawah ke rumah sakit. Itulah momen pertama. Bahwa lu tahu. Mbak Suti ini. Diabek gula darah tinggi. Setelah itu. Apakah lu sadar. Si Suti Karno yang sierra-sierra ini. Yang orangnya easy going man. Tersadar. Mengganti pola hidup. Atau santai lagi aja. Oh nggak. Mengganti pola hidup terus. Karena kan anak-anakku masih kecil. Aku berpikir bahwa. Aku punya tanggung jawab yang besar. Dan waktu itu 21. Kebetulan aku baru ambil lagi anakku yang nomor 2. Mbak. Waktu aku sakit pertama kali itu. Sakit justru ngambil anak lagi? Sebelum itu. Jadi saya udah ambil dia. Saya jatuh itu. Dia kan masih bayi merah. Disitu aku berpikir bahwa. Ini tanggung jawab aku kan. Mau nggak mau aku harus sehat. Iya. Jadi aku berhenti itu semua yang minum-minuman yang nggak bener lah. Makan juga dikurangin gitu. Karena aku pengen nampingin mereka sampai mereka kuat gitu. Untung kalau belum masih dikasih kesempatan. Masih dikasih kesempatan ya. Luar biasa. Emang bener anak tuh yang ibaratnya rem dan. Perisai kalau gue perisai. Kalau lu nyebutin perisai. Kenapa perisai? Kalau gue ngerasa anak tuh rem. Kalau lu perisai. Ngalangin kita dari hal yang nggak enggak kan gitu. Kalau kita yang rem kadang-kadang suka blog. Tau aja bener-bener. Jadi perisai? Perisai buat gue. Mereka tuh perisai gue. Alhamdulillah mereka juga. Sekarang yang ngurusin gue. Dengan kondisi begini mereka. Alhamdulillah lah pokoknya gue bersyukur banget. Gue bisa gedein anakku yang satu udah insinyur. Oh my God. Yang kedua udah semester 6. Insya Allah satu tahun setengah lagi selesai. Nah yang satu udah nikahkan. Aku udah punya cucu satu. Jadi ya. Moga-moga gue bisa dampingin anakku yang laki. Sampai dia juga berkeluarga. Amin. Amin. Itulah spiritnya, semangatnya itu. Iya. Mbak jadi orang nggak tahu. Suti Karong tuh anaknya berapa? Dua. Dua orang? Yang saya adopsi langsung. Resmi ya. Emang ada yang resmi? Ada yang? Saya banyak. Saya tuh suka anak-anak. Oh. Lu tuh tomboy. Isi going. Cuek. Tapi suka anak-anak. Suka boneka. Lu nggak lihat itu lemari gue untuk koleksi gue. Itu lu? Emang siapa? Anak lu gue pikir cucu. Astaga. Di dalam kamar gue tuh ada koleksi boneka gue. Jadi gue tuh biar tomboy gue suka boneka. Kok gue cuma nggak tahu? Tapi kan lu dari kecil udah orang kaya. Enggak. Kan Karnos Film. Enggak lah. Lu taunya Karnos Film gue tuh orang miskin dulu. Makanya gue gitu punya duit gue pengen punya boneka. Lu gue tinggal. Enggak lah. Iya, iya, iya. Jadi tuh mainannya tuh kayu serut. Bukannya mainan Lego. Kayu serut tuh kita main mandi bolanya tuh nyemburnya di serpihan kayu zaman dulu. Oh Allah. Enggak ngalamin gitu. Enak agak luka. Gatel itu ya. Tapi ya alhamdulillah karena kita hidup nggak berkecukupan kita tough lah. Iya. Berjuang semuanya ya. Oke. Mbak balik lagi. Jadi pada saat akhirnya ketauan gula darah segitu. Lu mau, oke ini gue harus lakuin sesuatu nih. Gara-gara lihat anak. Setelah itu apa yang terjadi? Iya aku berobat lah. Ke kiri ke kanan nyoba segala macam. Yang herbal lah. Yang alternatif lah. Iya yang namanya makan ulur-ulur. Udah pernah makan apalah pokoknya udah lah. Tapi ya. Gue kembali bahwa tadinya nih sebelum tahun berapa ya. Waktu gue di bangka itu gue nggak minum obat satu mas-mas sekali. Satu ekonomi lagi melorot. Kedua gue cuma makan minum ketumbar sama vanil. Setahun. Ketumbar sama vanil. Iya setahun gue bilang nggak apa-apa. Gila gue pulang ke Jakarta. Gue pergi sama temen-temen gue ke Jogja tanya healing. Males gue minum tuh. Pulang-pulang gue operasi dong. Operasi apa? Ya gula darah gue tinggi. Bisul. Tumbuh-bisul. Gue tuh tumbuh-bisul di mana-mana di sekitar tubuh. Misalnya apa? Yang udah prada operasi. Ketiak gue kiri-kanan. Bisul. Jadi bolong ketiak gue nih. Terus dari belakangnya pantat. Misalnya nebus ke vagina itu. Kayak terowongan kasab langka. Itu bisul. Perus gue di black. Terus ini kaki gue dari sini. Dengkul sampai paha. 39 jahitan. Itu karena digigit serangga Mel. Digigit serangga yang gue nggak terus serangga nyapai. Tiba-tiba abscess. Gede-gede-gede. Beuh. Harus di operasi. Dikorek. Tapi alhamdulillah selalu nggak luka. Gue tuh bolong segini nih paha gue. Segini dokter bilang nanti kita tutup sup sama kulit lain. Tapi ya itu ya kebesaran Allah ya. Itu nutup sendiri. Dokternya sampe bingung. Itu waktu jamannya covid tuh sampe dokternya. Jadi kan gue dua minggu sekali gue foto kan. Perkembangan kaki gue. Car dok bisa nutup dok. Dokternya sampe bingung. Gue kan gula kan. Iya. Kok luka bisa nutup. Nah makanya itulah kebesaran Allah gue bilang. Karena gue temen ngopek tadi gue bilang. Jadi gue manggilin suster berapa kali gitu ke rumah. Gue liatin caranya. Gimana bersihinnya gitu. Karena memang hobi gue ngopek-ngopek. Ngopekin luka. Jadi gue bersihin sendiri. Jadi gue tumbuhin dia punya yang mati-mati gitu loh. Ciiir. Gila lo mbak. Makanya dokternya bilang, Lu kesini dong set gue liat katanya. Kok bisa nutup. Padahal segini loh bolong kakinya. Sampai bisa nutup semua. Wow. Sampai kulit gue ngikut gitu ke bawah semua gitu. Itu digigit serangga yang lu aja gak sandar ya? Itu gue lagi promosi movie. Ya Allah mbak. Tiba-tiba tiba-tiba gue nginep rumah Rano kan. Kadang-kadang kita dari pagi sampai sore. Kadang-kadang promo kan. Tiba-tiba kok sakit. Gue pijet gue. Keceklok. Gue panget tukang pijet kan. Mbak ini mah bukan keceklok. Kata-kata ini digigit serangga tuh ada bintik. Gue foto. Di foto. Suma setitik dong. Tapi karena diabet jadi gede. Gue oh doang dong. Kita gak tahu loh. Tiba-tiba kok sakit. Sakit. Brok-brok-brok. Segini gede nya. Sampai gue gak bisa jalan lagi promo tuh. Gue gak tahan gue ke rumah sakit. Dokter bilang. Harus dioperasi hari ini juga. Takutnya tendon gue kena. Gue gak bisa jalan. Jadi ini badannya udah banyak jajet kanan-kirin ya? Banyak kanan-kirin depan belakang lah. Tapi masih ada dikasih umat. Alhamdulillah. Kalau Allah bilang belum finis. Belum finis. Sebenernya gak? Iya kan? Masih ada hal-hal yang belum beres. Yang harus dilakuin. Yang harus dilakuin. Iya. Masih harus banyak berbuat baik dulu kali kita. Iya dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kan cepat dipanggil. Hahaha. Garang 4.3 orang semua aja. Oke mbak. Kalau lo liat ke belakang. Iya. Apa yang menurut lo jaman sutikarno muda yang you wish. Lo harapkan sebetulnya lo gak lakuin dulu? Apa ya? Ya sebetulnya gak ada yang harus nyesalin sih. Masalahnya. Gak nyesel juga dengan gaya hidup lo ugal-ugalan jaman dulu? Iya. Itu kan pilihan kita saat itu. Nah makanya ketika kita diberikan seperti ini. Kita juga gak perlu nyesalinnya. Gak perlu kita ratapin. Jadi keputusan gue amputasi itu bukan keputusan keluarga atau dokter. Ini keputusan diri gue sendiri. Sendiri? Sendiri. Karena yang sakit itu kan gue. Oke. Cerita dulu dong mbak. Sampai akhirnya kaki kanannya diamputasi. Oke. Jadi awalnya itu jari kaki saya yang sebelah kanan itu jari kelingking sama jari telunjuknya itu luka. Lukanya dibalik di balik sini loh men. Luka ya kan. Biasanya juga luka gak apa-apa. Kadang-kadang malah darah itu udah di sendal gue gue gak berasa. Karena udah kebas. Kiri kanannya tuh kaki gue kebas. Jadi lu mau injek juga kaki gue gak berasa. Makanya gue diemin aja nih si lukanya. Kan gue syuting. Syuting video series pertama tuh. Waktu video series pertama itu gue syutingnya di parung. Jadi kita nyeram di sana kan. Nah luka itu gue cuman compress doang sama revanol. Gue syuting gitu kan. Kok tambah lama tambah hitam nih jari ini gitu. Sampai akhirnya. Puk. Keput tuh dagingnya. Kiri. Karena memang gak ada break kan gue gak bisa ke dokter kan. Jadi waktu itu kita breaknya setiap hari Jumat. Nah Jumat itu mau break. Aku bilang sama ponakanku. Yuk aku pulang dulu deh. Biasanya kalau break gue gak pulang. Karena mau ngapain bulat-balik ya kan. Kan gue nginep di hotel. Jadi kan enak. Terus udah gitu. Gue pulang tuh hari kami sendirian tuh. Gue pulang. Itu waktu masih? Masih dong. Ya gue patah kaki gue sendiri. Iya Allah. Orang amputasi minta sendiri sama dokternya. Astaga. Udah ini gue ke dokter tuh. Ke klinik diabetes ya kan. Nah dibersihin tuh sama mereka tuh. Dia bilang mbak nih kok kayaknya. Apa sih pembuluh darahnya udah banyak yang mati nih. Pembuluh darah atas nih kan. Kaki kan kita begini nih kan. Gini. Terus mereka bersihin. Cuman aku gak dikasih obat. Buat nahan sakit gitu. Buat malamnya gak dikasih gitu kan. Itu dong pulang ke rumah malam itu. Itu aku sampai menggingi meriang. Panas badan aku. Anak-anak ketakut. Dan langsung lah aku dibawa ke rumah sakit Sari Asim. Astaga. Di rumah sakit Sari Asim. Harus dioperasi. Hari itu juga. Gak bisa aku bilang. Aku masih syuting. Jadi aku berikan hari Jumat. Aku hari Jumat tuh. Malam Jumat aku dibawakan. Hari Jumat tuh harusnya operasi. Aku bilang aku gak bisa dok operasi. Karena Sabtu minggu aku masih syuting. Kalau aku gak syuting seratus orang. Terbengkala ya kan. Apalagi kita kan udah nyewa tempat. Udah gitu kita udah nginep di hotel waktu itu kan. Jadi di pool lah. Di pool disana kan. Aku bilang gak bisa. Aku harus syuting dua hari dulu. Terus saya syuting mau operasi mau apa terserah. Bebas. Tanah tangan dong dokter gak berani ngeluarin dong. Karena polisi gue udah. Udah harus dipotong gitu. Udah akhirnya gue pulang tuh. Anak-anak untung kan. Sabtu itu mereka pada gak kuliah. Gak kerja kan. Mereka ngantar amir-amir tuh. Pas syuting. Pokoknya mama harus syuting. Mereka juga nginep disana. Jadi begitu kurang. Udah syuting tuh udah gak bisa bangun Mel. Udah gak bisa jalan sendiri. Tadinya kan masih di papa. Jadi amir action. Angkat pantat gitu. Terus itu 2 series tuh lu. 2 series pertama gitu. Udah abis begitu cut. Langsung dibawa anak-anak ke rumah sakit. Langsung dibawa rumah sakit. Operasi dah ceritanya. Potong tuh dua jari. Karena memang udah hitung. Udah mati lah. Ibaratnya ke dokternya tuh mati. Dipotong lah dua jari. Udah abis potong dua jari pulang. Seminggu berikut kan kita kan kontrol. Ya kan? Nah waktu kontrol itu pun bulu darah. Di bawah katapa kaki saya itu udah kayak bau air. Udah kayak bau air gitu. Dokter bilang ini kamu harus ke... Apa? Vaskuler katanya. Ke vaskuler. Ada dokter situ vaskuler. Berarti kan nunggu hari lagi dong. Kita pulang dulu. Udah di cek vaskuler. Ternyata si dokter vaskuler bilang gak bisa di sini. Karena gak ada alatnya. Kamu ke vaskung hati aja yang komplit alatnya. Ke vaskung hati dong. Ternyata sampai di sana dipereksa-dipereksa. Pemburu saya udah... Pemburu darah saya yang atas itu udah mati. Dan aku udah tersumbat kan. Pemburu darah kakinya harus di balon. Ya Allah. Di balon. Kalo gak di spend katanya. Kalo di balon BPJS nanggung. Tapi kalo spend gak. Gak bisa. Terus kata Mas Rano. Udah pokoknya lu mau di spend mau di... Apa? Lakuin aja dulu. Udah. Kita pindahkan. Dinaikin lah. Karena kita harus bayar kan. Udah ternyata waktu dipereksa itu gak perlu spend. Cuma di puluhnya di balon. Tapi diseset tuh Mel. Kaki tuh. Kayak pemburu darah atasnya tuh diseset gitu. Diseset abis tuh. Disesetnya ngeri banget lah. Dan gue tuh kan. Tau ya gue tuh doyen ngopek. Tadi gue kembali. Gue tuh takutnya gue tuh tangan gue jahat. Jair tangan gue. Gue bilang udah gitu seminggu gue di rumah sakit. Jari tengahnya mati. Kaki kanan nih. Iya sama. Di kaki yang sama. Gitu loh. Jari tengahnya mati juga nih. Udah hitam. Harus dipotong juga. Waduh gue sekali potong. Jari kali lucu nih urutannya. Gue bilang dok jebret aja dok. Amputasi dok. Dari pada naik naik. Karena kan yang udah aku denger gitu gitu loh. Kalo jadi udah mati satu dia bisa. Nerebet bisa sampe. Jadi yang minta potong kakinya Mbak Suti. Lu sendiri. Aku. Saking udah. Saking udah. Saking udah. Mungkin yang terbaik buat gue. Ya kan buat gue ya kan. Udah deh dok. Bentar kan ada kaki palsu. Gue bisa pake kaki palsu lah. Insya Allah gue bilang gitu. Bener ya Sur. Tadinya enggak nih Mas Rano, Mas Rumi. Tapi Kak Santi kan. Nah adik gue Nuri. Lu jangan ikutin maunya lu katanya. Katanya dokter aja gitu. Ya udah lah. Ya udah lah. Terserah udah. Gila-gila gue diem aja kan. Pas gitu mau masuk kamar operasi. Jadi dokter gue ngomong. Iya Sur. Gue pikir-pikir. Daripada luntar kesiksa bisa. 7-8 bulan sembuhnya tuh kaki. Mendingan dipotong. Mendingan dipotong. Takutnya ngangkat kan. Ya udah dok. Saya udah bilang deh kemarin. Potong aja. Gue bilang gitu. Udah jadi Mbak Kak Santi tuh baru tau. Mau ngapas nanti baru ngasih tau yang lain. Karena Mas Rumi belum pada dateng kan. Udah gapapa lesan gitu. Udah jebret akhirnya. Potong tuh. Semana potongnya Mbak? Segini. Segini potongnya? Ya segini. Oke. Waktu pada saat keluar. Ya biar kata tuh kaki. Berarti udah bikin repot deh gitu ya. Tapi kan akhirnya. Lu kan anak-anak begaul. Jalan kemana-mana. Nah ini lah. Udah cukup dong Mela. 56 tahun gue dikasih kesempatan Allah untuk menikmati hidup yang enak. Masa gue gak mau nikmati hidup yang akibat perbuatan gue sendiri. Jadi gue udah bersyukur bahwa gue udah sempat jalan-jalan. Ya hura-hura cepet gaul gitu. Jadi ya. Gue berusaha untuk nikmatin hidup gue sekarang gitu. Walaupun gue udah gak bisa sebelah dulu kan bilang ke temen-temen. Ayu weh lah. Berangkat. Berangkat gak pernah di rumah. Lu tau gak ini rumah gue udah 30 tahun nih. Gue tinggalin 10 tahun. 20 tahun gue kemana nih. Malang-malang gue ada di Jakarta. Gue punya rumah sendiri. Punya kontrakan di rumah. Melalak lo. Melalak lo. Jadi gue punya kontrakan di Jakarta. Pernah ada rumah ini? Udah. Tapi ini gak pernah gue tinggalin. 20 tahun. Baru anak gue lulus kemarin nih. 10 tahun yang lalu. Baru gue tinggal di sini. Disuruh pulang sama lo. Disuruh pulang sama lo. Disuruh di rumah. Ya kan sekarang. Kan kemarin udah gampang pakai kaki palsu dong Mel. Ya kan 4 bulan gue udah sembuh. Alhamdulillah kaki gue ini 4 bulan udah sembuh. Padahal gue sempat jatuh. Waktu dibuka jahitan gue kejeblok gue lupa kaki gue kagak. Tuhan ke Tuhan. Peletak aja Bo. Baru dicopon jantan separoh. Di darah lagi kan. Itu anak gue lagi tidur di bawah. Jadi gue sedia. Aduh jam 3 pagi lagi mau pipis kan. Udah. Lo ingetnya bangun lo masih ada kaki dua. Iya kaki dua. Biasanya kan kaki kanan dulu dong. Kaki kiri. Peletak aja. Aduh ya Allah sakitnya mintamun gitu. Tapi ya Alhamdulillah 4 bulan itu gue udah bisa pakai kaki palsu. Gak pikir gue bisa cincelong jalan-jalan. Eh ternyata gue kena frozen shoulder. Kenapa? Jadi kan latihan kaki palsu itu kan pakai besi yang panjang. Kan pertahanannya di tangan. Sini gue akan gak. Jadi gue belum boleh jalan. Belum boleh. Gampangin itu gitu. Wah gampang pakai kaki palsu gitu. Jadi gue masih belum boleh. Tidur dong. Jadi tangan gue ini udah setahun gue terapi. Iya dokternya FMS ngomong gini. Ntar dua tahun juga kelar. Gitu kok. Gue jangan sampai dua tahun. Sekarang gue mau belajar kaki palsu nih. Kan pakai besi. Iya dua-dua tangan. Itu tuh skruk. Pakai tangan juga. Jadi gue udah terapi. Apa aja nih mel. Tangan gue nih udah disuntik. Udah segala macam. Sampai dokternya bingung. Kok gak bisa-bisa sembuh ya Sud? Kata dokternya. Cuman bisa kata berenang. Kemarin dong gue pergi ke Gareth. Abis benang gue pindah dari kursi roda ke kursi. Gue nyungsep lagi. Astaga bro. Dosa kita dosa. Maaf ya Mbak. Tapi saat orang udah bisa menertawakan kehidupannya. Yang paling perih. Lu udah ikhlas. Lu berdamai. Sekarang Alhamdulillah gue masih punya besti nih. Gue masih punya temen-temen ya. Temen-temen pengajian. Gue terus ngajakin gue keluar kota. Gue tuh kalau keluar kota. Atau diundang makan harus bawa rombongan. Berarti kan gue harus bawa kakak gue. Bawa ajak temen gue nyetirin mobil gue ya kan. Rumongan sirkus udah hadir ya. Tiga lah paling. Enggak gitu ya kan. Jadi temen gue gak apa-apa yang penting lo ikut. Suruh dong gue diajak ke Bandung, ke Puncak gitu. Gue kalau pergi kan udah satu mobil sendiri ya peralatan gue kan. Kemarin ceritanya gue ke Garut nih. Mereka pengen ngerendam air panas. Udah bisa jalannya sampai tempat itu pakai kursi roda. Begitu masuknya kagak bisa kursi roda masuk. Cuman gue tuh kan akalnya gak. Gak putus-putus sih. Pinjem kursi sini. Jadi gue turun dari kursi roda ke satu kursi ke satu kursi gitu. Ya Allah. Nyampe lah turun jauh bisa di kolam. Astaga. Begitu udah kelari udah kelari. Terayap satu kursi. Satu kursi, satu kursi. Bisa lah gue berendam gitu. Eh begitu pokoknya abis gue kelar mandi lagi mau pindah nih dari kursi ke kursi roda. Yang belakang lupa pedang-pegangin kursi gue. Jatuh dong ke kursi. Jadi pelet banget kayak gila lagi. Aduh gue kan. Eh PNJ udah panggil. Gue kata lu bilang lu ngebobos lu. Udah bisa kursi roda kenapa masuk kan gak bisa kursi roda. Itu tempat-tempat ya mudah-mudahan pemerintahan disabilitas. Tolong deh siapapun presidennya tolong disabilitas itu di fasilitasi. Itu karena selama perjalanan gue ini kadang-kadang gak ada memang fasilitas buat kita. Baru ngerasain sekarang ya. Apalagi kayak kita keluar kota ya kayak kamar mandi ya kan. Pembensin. Gak ada tuh buat kaum kita. Buat kaum gue lah istilahnya ya. Yang menggunakan kursi roda gitu. Karena repot juga kan. Kalau kita keluar kota tuh gak ada buat kita ke kamar mandi. Iya lah ribet luar biasa gitu. Ya itu akal gue cuma gitu. Jadi kemarin juga gue gitu. Tapi gue pipis kan. Udah kita ke restorannya pinjam kursi. Jadi pake kursi. Ngeraya. Ya kita ngesot gue. Tapi untung lo orangnya. Ya maksudnya lo masih bisa melihat itu. Ya udahlah gitu. Bertahun-tahun gue dikasih nikmat. Iya. Tapi dari orang yang lincah. Orang yang kemana-mana anak pergaulan. Tiba-tiba apa rasanya saat gak ada kaki satu. Gak ada rasanya nyantai-anyanya. Orang sampai bingung gitu kan. Misalkan orang besok gue. Tiba gue foto gue bisa senyum. Kok temen lo masih bisa senyum sih ke temen. Iya. Yang mau ditangisin apa Mel. Emang lo katanya lo nangis kaki gue tunggu. Kan kagak. Emang kita cicat. Enggak lah. Ya udah terima aja. Ikhlas aja. Rido aja. Allah kasih nih. Kan kemarin dikasih sempurna sama Allah. Lo gak jaga. Ya diambil lagi sedikit. Ya kan. Padahal dikit ya. Padahal dikit ujungnya doang. Iya coba. Kalau panjakan repot juga. Iya bener. Kita harus bersyukur aja. Sama si Wiro Sableng nih. Abang Ken Ken. Beliau tuh diabet juga. Diabet juga. Tapi sempet depresi lah juga gitu. Sempet stress. Lo kok bisa gak depresi sih mbak. Bisa gak stress sih. Iya sekarang gak pengen mau stressin. Apa pola pikir lo coba. Iya kan. Gue berpikir segala sesuatu yang terjadi gue hari ini. Hanya karena perbuatan kita kemarin. Sudah. Berani berbuat. Berani tanggung jawab. Iya kan. Lo saling capek. Iya. Yang enak lo. Lo sekarang minum-minuman manis yang enak kan lo. Iya kan. Bukan orang lain. Iya. Ya begitu lo sakit ya. Nikmatin lah. Lo tau nih waktu gue sakit. Kan kaki gue tuh udah hampir 10 tahun tuh sakit. Sakit banget. Kena selimut aja udah kayak diiris-iris tuh ya. Mas selimut. Iya. Jadi gue kalo tidur suka. Eh gitu bukan karena sakit kaki gue. Sakit iya. Dari gue minum pan killer sampe gue nikmatin rasa sakit itu. Anjir. Gue nikmatin rasa sakit itu. Abis gue capek minum pan killer. Paling sejam dua aja. Hilang lagi. Nanti begitu lagi ya kan. Sampai gue udah. Ah enggak deh. Udah gue nikmatin. Aduh udah. Kadang-kadang gue injek kaki gue ke bawah gitu. Tepok-tepokin ke bawah. Ya udah sekarang juga apa. Sakit kan. Ini kan lagi sakit lagi nih Nel. Ini sakit? Sakit. Karena dokter bilang itu udah numbuh. Emang seperti itu katanya. Jadi kayak kita kan abis dipotong. Darah. Darah kita tuh udah. Udah bagus. Udah sembuh. Malah sakit tapi rasanya? Malah sakit tapi nanti. Ya setahun dua tahun lah. Jadi rasanya apa Mbak Sudi sekarang? Iya kayak cenut-cenut aja. Cenut-cenut? Apayah misalkan kelamaan dulu nih. Sakit gitu. Makanya gue kalo minum cap. Kayak emang juga kalo pake kaki palsu juga gak. Gak semudah itu Mel. Empat jam. Ternyata ya? Berat. Satu berat. Kedua panas. Apalagi gue kan pake silikon. Kaki lo ini? Iya kan gue harus kalo pake kaki palsu. Kalo yang diambil pake silikon. Jadi kalo misalkan kebentur dia gak lecet kan. Kalo lecet kan nanti buka lagi. Jadi kalo gue bilang pake kaki palsu pun gak bisa lepas dari kursi roda. Paling 4 jam lah bisa pake kaki palsu. Terus kalo bedirnya gimana sekarang? Pake kaki satu lah. Bisa? Bisa diri. Pake pegangan, pake walker itu. Tapi lo masih jalan-jalan? Gak kalo jalan gak bisa jalan dong. Loncat. Gak maksudnya. Kayak gini kan kadang-kadang kita kalo duduk nih. Misalnya kalo kaki masih dua nih. Kadang-kadang kan ah gak enak capek pegel kan. Kita berdiri gitu. Berdiri bisa berdiri doang ya. Gak bisa jalan lah. Kalo jalan loncat tadi gue masih bisa. Cuman gue sekarang gak berani. Kan kaki gue kecil daripada badan gue. Oh iya. Takutnya gak bisa nopeng jatoh lagi. Takutnya gak bisa nyopeng. Gue jatoh angkuran gak ada. Gila ya mbak. Ternyata nikmat kaki dua tuh. Oh iya nikmat banget. Makanya yang punya badan sehat dijaga ya. Jangan minuman impanit. Jangan minum soda. Yang enak itu ya. Kan enak sih emang ya. Enak-enak. Enak banget. Kali panas. Pau gini ya. Pake susu, pake es batu. Ini kan kita ada program namanya KPR Ketuk Pintu Roma. Ini kan untuk menolong teman-teman artis. Dan juga para olahragawan. Oke. Nah kemarin kita ke tempat keeper antan tim naskurnya Mega juga. Nah mbak sedangkan aku juga ngeliat jujur ya. Jujur gue tuh kadang-kadang. Karena gue juga kehilangan beberapa temen-temen. Sapri. Mbak tau gak sih. Facebooker. Beli almarhum kan juga diabet juga gitu. Banyak temen-temen yang kadang-kadang gak sadar gini. Lagi memang kita ngejar cari duit. Iya betul. Memang kalau lagi produktif-produktifnya. Iya. Tapi di tempat syuting itu karena kita tuh ngerasa kita harus take terus. Badan kita capek. Kita kasih gula terus ke badan kita. Betul. Kan manggil tuh OBSnya manis. Iya SMA itu gak boleh. Badan gak gerak, olahraga gak pernah makan seadanya. Istirahat kurang. Kurang betul. Apa yang lo mau sampein dengan kehidupan lo sekarang ini. Kepada junior-junior lo. Iya sekarang jaga makan. Nanti kita makan secukupnya aja. Dan satu, makan di jam makan. Itu aku dapat. Makan di jam makan. Jadi kayak gini loh. Kayak aku nih sekarang makan di jam makan. Nanti sarapan pagi aku biasa setengah delapan. Sarapan pagi. Sekarang itu aku sarapan pagi udah gak nasi. Jadi biasanya aku kan waktu tidur harus kena nasi kalau gak gak nendang. Sekarang sarapannya cuma satu roti jandum sama telur. Emang kenyang itu? Alhamdulillah. Kayak udah biasa ya. Kayak udah biasa nih. Tapi kadang-kadang nasi goreng juga sih. Tapi nasinya diukur. Tapi iya iya. Cuma tiga sendok. Jadi gak bisa. Gak tiga sendok semen. Tiga sendok biasa. Tiga sendok makan. Jadi gitu. Nanti jam 9 terus setengah 10 tuh aku biasanya makan buah. Buah tuh kan juga gula tuh. Ada pilihan. Kalau di Aman tuh apel. Apel gitu. Apel. Terus pisang juga. Pisangnya pisang barangan. Dan aku yang dasarnya emang suka buah. Repotnya kan gitu. Gue gak makan sayur, gak makan buah. Vitamin enggak. Buah enggak. Enggak. Tapi whisky masuk. Dulu. Salah enggak. Astagfirullah. Ya gila kopi. Ya gila kopi ya Allah. Ya udah. Terus nanti jam 12. Aku makan tuh. Makan kopi tuh. Nasi. Lauk. Sama sayur. Paling aku tuh bisa sayurnya. Sayur-sayur yang gak hijau. Yang putih-putih gitu. Nanti sore lagi. Jam 3 sore. Makan buah lagi. Hindari gorengan. Terus makan lagi. Jam 7 malam. Terakhir makan. Terakhir makan. Enggak. Jam 10 malam harus ada cemilan. Sembilannya? Buah lagi. Buah. Atau ada crackers yang enggak mengandung gula. Enggak boleh gula-gula. Enggak mengandung gula. Yang penting gitu makan di jam. Karena gini loh. Kata dokter ya gue dulu. Katanya pankreas gitu bekerja saat jam makan. Oh. Jadi kalau misalkan lu juga misalkan. Enggak makan yang manis-manis. Makan yang gak ada di jamnya. Iya. Ketika makanan yang kita itu masuk. Pankreas kita tidak bekerja. Berarti kan itu makanan yang kemana-mana. Oh gitu. Oh ini good knowledge. Ini makanlah di jam makan. Di waktu jam makan. Kayak kita orang film kadang-kadang udah. Benar. Benar. Makan itu jam 2 jam 3 itu gak bahaya. Benar-benar. Kurangi gorengan. Rebus-rebusan gitu. Tapi gorengan sekali-sekali masih oke doang. Tadinya udah berhenti. Tadinya udah berhenti 2-3 bulan. Tapi ya. Kadang gatal. Aku bilang puasnya semua anak goreng. Itu pernah tuh cobaannya tuh. Takjil. Segala macem. Aku kalau yang gitu-gitu gak. Enggak. Udah bisa nahan. Udah bisa nahan. Kayak kolak-kolak itu udah gak. Alhamdulillah sih udah banyak. Yang nahan gitu. Tapi ya kalau gorengan masih lah. Kadang-kadang ya itu. Kadang-kadang ya itu. Kadang-kadang juga. Mbak Wan. Iya. Masa balik banget kita satu-dua gak makan. Dua deh. Dua deh. Dua kuadrat empat mbak. Enggak. Enggak. Jadi sebenernya apapun. Sebenernya asal. Kalau apa. In the moderation way. Jadi secukupnya gitu ya mbak. Ini karena kebablasan kemaren ya. Aku juga makan nasi. Nasi putihnya paling banyak tuh tiga sendok. Enggak boleh lebih. Itu kalau diabet memang sudah ada aturannya ya. Ada aturannya. Kayak misalkan sayurnya ditimbang. Gila. Iya. Gak ditimbang. Sekarang aku makan. Makanya mungkin sekarang orang mengatakan bahwa. Mukanya sehat ya. Gak seger. Tapi iya kalau seger lho mbak. Karena gue memang makan gue sekarang gitu. Gak. Kayak dulu kan jam tiga sore. Nanti jam 4. Soma itu lewat tuh. Soma itu. Iya kan. Karena kan kita enak. Mas Somalang tuh enak tuh. Iya. Mas Somalang enak banget. Iya. Gak boleh makan. Tapi di jam makan. Iya. Mbak mohon maaf. Isinya berapa sekarang? Sekarang insya Allah. Bulan depan 58. Wah. Mantep ya. Ya Allah mantep banget. Ini. Gigi abis nih. Gigi abis nih. Gara-gara diabet juga. Gigi atas tinggal tiga. Bawah tinggal enam. Apa tuh. Ya Allah. Gigi nenek sudah tua ya. Ya udah lah. Sama tua nanti kalian juga. Juga mewatin. Amin. Tapi alhamdulillah dong. Diberikan kesempatan. Nyampe ini belum tentu pada nyampe ya kan. Bener. Apalagi sekarang. Kita ngeliat kadang-kadang muda-muda juga gak jaminan. Iya. Mbak. Di bulan Ramadan ini kan. Kalau umat muslim tuh pengennya tahun depan diberikan kesempatan. Untuk bisa ketemu lagi di bulan Ramadan. Baru udah berikan. Popularitas udah pernah dapet. On the top loh gitu. Uang dapet. Keluarga yang membantu ada. Anak-anak ada. Apa yang lo pengen di usia 58 tahun ini? Ya pastinya pengen sehat. Yang pasti gue pengen sehat. Dan gue pasti ingin banyak berbuat baik. Dan ngerti kata. Cukup lah kesenangan yang gue dapet. Itu udah cukup. Giliran gue untuk mungkin membantu orang lain. Kalau punya rezeki gitu ya kan. Gue tuh masih punya keinginan. Punya, gue tuh anak-anak. Jadi gue masih punya keinginan untuk punya panti. Misalkan kayak gue tuh deket sama anak mbak gue tuh deket. Cucunya deket. Cuman kadang-kadang yang kerja mbak boleh gak bawa cucu. Main aja. Ngerombong untuk anak-anak disini? Kayak tadi kan dateng ada cucunya mbak aku. Itu deket sama aku gitu. Lu pengen punya panti sebenernya? Iya gue pengen punya panti. Gue pengen ngabisin hari tua gue untuk ngurusin anak-anak gitu. Walaupun udah gak ada kakinya. Kan gak usah anak-anak gak perlu kaki. Iya. Ngelongok doang ya kan. Bener. Insya Allah ya mbak. Amin. Kalau kita ada niat baik. Semoga Tuhan berikan jalan gitu ya kan. Iya amin. Insya Allah. Pesannya mbak Suti untuk buah. Anak siapa aja namanya? Anakku yang besar Thalia Gracia. Messi Karno. Yang namanya bule-bule. Namanya ngeri ya. Yang kedua namanya Greco Praditya Rafli Karno. Ngeri. Alhamdulillah ya. Panggilannya siapa Thalia? Tia. Tia sama Eco. Panggilnya apa mama? Mama. Tia sama Eco. Mama mau bilang apa? Tia. Alhamdulillah aku bersyukur banget aku punya mereka. Ya mereka buat aku adalah bida dari aku. Mereka buat aku adalah perisai aku. Walaupun mereka gak lahir dari rahim aku. Tapi mereka lahir dari hati aku gitu. Aku akan berwarban apapun buat mereka. Apapun? Apapun. Nyawapun aku kasih. Walaupun bukan dari rahim lo ya mbak? Bukan dari rahim gue. Oke. Karena ketika gue angkat anak gue itu mama gue bilang bahwa. Bukan uang yang harus siapin Sun. Tapi? Berani berkorban gak? Karena kan kita jamannya muda tuh lagi nyaki-nyaki dong. Lalu aku punya Cia. Iya. Umur aku 25 tuh. 25 lo mengadop si Cia? Iya. Mama bilang bukan cuma materi. Gue lagi pertama lagi nyaki-nyaki kan. Bukan materi Suti. Waktu lo bisa gak? Lo buang. Yang lo doyan main. Iya. Karena waktu lo untuk anak. Oh bisa. Dan itu gue buktiin. Jadi walaupun gue syuting nih, gila ribu gue gak punya me time. Anak lo? Anak. Makanya alhamdulillah anak-anak gue itu mau ngurus gue. Karena gue juga mengutamakan mereka gitu. Walaupun gak setiap saat gitu loh. Dan gue juga bersyukur sampai hari ini. Kayak tadi cucunya mbak gue bilang, dia kan gak ada bapaknya juga kan. Nanyain bapaknya gue sampai bersyukur bahwa anak gue dari bayi sampai sekarang gak pernah nanya. Mah, papa mana? Gak pernah? Gak ada. Kok bisa mbak? Gak tahu. Karena gue bisa berfungsi sebagai ayah. Jadi single parent dua-duanya bisa? Karena waktu kecil gue bilang mau manggil papa, ini papa kamu. Mau manggil mama, ini mama kamu. Wah dua-duanya gue. Ya karena memang semuanya kan gue bisa lakuin sendiri. Mau geteng bocal gue masih bisa naik. Mau ini kotor apa, Boncel gue bisa ganti. Cari duit sendiri. Cari duit sendiri. Sampai tadi tuh bapak-bapak cucunya mbak gue bilang gitu. Dia nanyain bapaknya, gue tuh gak pernah dia denger anak gue. Papa mana? Gak ada. Sampai hari ini. Kan waktu mereka tahu gue cuma bilang gini. Lu anak angkat gue. Oh lu bilang? Oh, gue kasih tahu. Ini surat-surat resmi lu. Ya kan, lu beresmi anak gue. Kalau lu mau cari orang tua lu, silahkan. Tapi gue gak tahu, emang gue gak tahu. Perjadiannya gue gak boleh tahu. Emang gue gak tahu. Tapi gue gak ngarang gitu. Tapi ya sampai hari ini gak ada apa-apa tuh Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Cintanya benar-benar kecinta ibu sama anak. Iya, makanya gue hanya berharap Cia sama Ecu tuh bisa saling rukun, akur. Kayaknya emang gak pernah berantem sih dari kecil juga mereka gitu. Mereka saling dukung gitu. Saling dukung dan mereka mau ngurus gue. Kayak begini kan mereka kalau misalkan setiap minggu kan gue gak ada mbak. Atau malam kan gak ada mbak. Berarti kan dia ngurusin gue makan. Lalu gue mau pipis atau gimana. Kan mereka yang ngurus gitu. Sampai Cia itu udah fasih untuk ngurusin luka. Gila. Kalau gue luka. Abis itu kan harus dibersihin tuh. Dia udah tahu tuh. Gitu. Jadi bener-bener kayak mengurus mamah ya darah darinya. Alhamdulillah. Malah anak kanung banyak yang kagak moyang. Bener. Malah kurang ngajar dengan orang tua. Mbak, sorry gue nanya nih. Waktu umur 25 tahun berarti lagi top-topnya lagi. Wah kemana-mana tuh gak pernah pulang kali ke rumah ini. Kenapa lo adopsi anak? Kenapa ada rasa untuk mengadopsi anak? Karena gue butuh teman. Gue butuh perisai. Kan ada teman juga pasti yang banyak. Teman lebih kaya. Ketika kita punya uang pasti teman banyak memang. Tapi kita kayak begini nih. Mungkin segelintir orang kali yang mengatakan kita teman. Ketika kita udah seperti ini gitu. Ya ada sih teman-teman yang masih ada. Kan juga kalau udah tua kita gak butuh banyak teman. Yang penting teman-teman berkualitas ya kan. Gue punya sahabat udah 27 tahun bisa lepas memang. Karena salah omongan gue. Gue lebih kehilangan lu daripada kehilangan harga diri gue. Lu bukan soulmate gue berarti. Tapi gue gak apa-apa gue maafin. Gue juga minta maaf. Cuman gue gak bisa lagi bergaul. Iya jadi kita ibaratnya saling mengasih dari Jawa aja. Iya gitu. Makanya gue bersyukur lah. Gue punya anak-anak yang menyayangi gue gitu. Iya. Yang kedua di umur berapa lo adopsi? Anak gue yang pertama 10 tahun. Yang kedua 4, eh 10 bulan. 10 hari. Yang kedua 4 hari bulan puput pusat. Dan yang kedua itu bintangnya sama sama gue. Si Yonya sama-sama gue. Hari lahirnya sama-sama gue. Mekanya pun hampir sama-sama. Ya Allah. Itu murah berapa mbak kamu adopsi dia? Si Ci? Kamunya murah berapa? Si Eco. Eco tuh 8 tahun bedanya sama Cia. 8 tahun berarti udah luah 30an ya. Emang gak cukup satu? Karena gini Cia itu aku takut dia semua punya dia. Iya. Karena dia dari kecil tuh kelihatan tuh. Judes gitu loh. Jadi kalau temen orang tuh judes semua punya dia anak. Gak bisa berbagi ya. Walaupun aku sekolahin dia dari umur 2 tahun saya udah sekolahin. Aku melihat seperti itu. Jangan sampai salah kan. Salah didik kita kan. Dosa kan kita kalau salah didikin anak. Akhirnya aku putusin aku pengen punya satu lagi laki-laki. Lengkap. Itu yang penting. Di hati lu ada yang menemani masa tua gitu ya. Walaupun mungkin kalau udah harus. Makanya kan aku bilang kalau aku dikasih umur, dikasih rezeki, pengen punya anak-anak yang bisa gue asuh. Ya kita gak tau ya. Mereka kan udah rumah tangga kan juga pengen punya rumah sendiri. Tadinya Cia udah gak tinggal di sini. Tapi karena kamu lagi. Karena memang gak boleh juga sama gue. Waktu dia mau kawin, silahkan kawin. Tapi gak boleh masukin ke rumah gue gitu. Hebat ntar ya. Cuman waktu jaman covid itu. Dia kan nonton rumah. Dia ke sini sih gitu. Dia punya rumah anaknya mau balik ke sini. Jadi nyari-nyari ke sini gak dapet. Dan gue punya istri-istri mau kerja ke bangka itu. Ya udah sih balik ke rumah temenin ECO. Karena gue pergi sampai 6 bulan Mel. Ke bangka itu. Kerja tuh? Iya cari duit. Tapi gak dapet duit. Tapi dapet ilmu. Ilmu batin. Itu lebih berharga. Itu lebih berharga ya. Sekarang masih syuting gak sih mbak? Masih bisa syuting gak kalau ada aja? Syuting. Mereka syuting Sidul series 2. Tapi belum tayang. Kaki begini? Udah begini. Ngapain? Susah. Bisa kok. Kalau Sidul itu kan hidup. Perkihidupan. Iya. Jadi gak pernah ada yang diganti. Selama masih hidup. Iya. Jadi terus. Iya kan? Kayak dulu waktu itu Bapak Jajanan. Seperti syuting sama Mas Rano kan? Kayak emaknya juga sakit juga. Tetep di syuting. Makanya waktu itu bisa syuting? Bisa. Kenapa? Enggak. Luka kaki gue. Otak gue kan gak luka. Masih bisa ngapal dia lo. Masih bisa ngobrol. Hebat sih semangat lo mbak. Gila. Untung punya itu Mel. Kalau enggak aduh. Iya kan? Iya bener. Masih untung kita punya itu. Semangat sih Mel. Semangat sama happy. Kalau lo udah gak ada semangat sebenernya lo udah mati duluan. Iya. Karena udah gak mau ngapa-ngapain gitu. Iya betul. Meratapin nasi. Aduh gue gak bisa jalan nih. Gue gak bisa kemana-mana. Ngapain. Hebat sih. Cia sama Eco eh. Cia sama Eco. Bangga sih. Punya emak kayaknya. Iya harus lah. Aku masih. Dia kata gak lahir dari rahim ya. Kayak sekarang aku masih selesai-selesai. Misalnya bikin apa? Bikin gorengan. Bikin martabak. Bikin dimsum. Bikin di kamar aja gitu loh. Buat mereka. Walaupun gue begini gue masih sempetin. Masak sesuatu yang mereka suka. Panjang umur ya. Amin. Panjang umur. Semua juga panjang umur. Di mana umur udah jatah-jatahnya. Iya. Kita minta. Kalau boleh ya. Amin. Amin. Semoga kita doain Mbak Suti ini. Sangat menginspirasi. Bahkan dia bilang. Gue gak menyesali apa yang udah terjadi kemarin. Enggak. Enggak boleh. Iya. 30 masih ngebut. 40. 40. Mulai nge-sen kanan kiri. 50. Udah udah. Udah mau lima lapan udah mau 60 kan. Iya udah mau 60. Maka temen-temen kita pada ikut tadi. Bagus masih banyak temen-temen. Udah ada temen-temen udah pada abis ya. Udah gak ada. Iya. Alhamdulillah. 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 Semoga banyak lonaturnya. Amin. Amin. Semoga makin banyak yang bisa ditolong. Dibantu sama kipas-kipas. Masih banyak kok yang perlu bantuan. Iya. Sekaligus juga. Walaupun bukan di dunia artis aja. Betul. Kebetulan aja ini. Sebenernya banyak yang kita pengen tolong juga. Iya. Kebetulan di aplikasi kipas-kipas temen-temen download. Ini ada fitur donasi dimana temen-temen bisa memberikan donasi. Termasuk salah satunya kepada Mbak Sutikarno yang saat ini udah menghibur kita bertahun-tahun. Sekarang beliau mungkin sedang dalam keadaan tidak sebisa seproduktif dulu. Temen-temen bisa membantu sedikit banyak gak masalah yang penting dari niat hati yang terdalam. Dan bukan cuma membantu dari segi keuangan. Kalau ngerasa gue boro-boro membantu Mbak Atun ya. Iya. Bagi juga masih susah tapi bisa juga memberikan barang-barang yang mungkin masih layak pakai. Apapun asal masih layak. Terima kasih ya kipas-kipas ya. Jangan lupa pada downloadnya. Itu dia. Mbak untuk menutup terakhir nih Mbak. Terima kasih ya udah boleh ngobrol panjang lebar ketemu sama Mbak Atun. Terakhir nih pertanyaan. Terserah sih tapi mudah-mudahan Mbak Atun mau jawab gitu ya. Ini pertanyaan kamu pasti banyak banget yang nanyain juga. Kalau boleh tahu jujur tapi jangan tersinggung ya Mbak. Nantinya. Tapi bener nih jangan sampai jangan tersinggung. Nanti apaan? Nanti apaan? Sebenernya ntar ujung-ujungnya Mbak Suti kalau boleh spill sedikit. Nanti si Dul tuh nikahnya sama Jenna atau sama Sarah sih? Loh. Eh dia mah salah nanya ya berarti dia gak nonton si Dul. Nonton! Tidak lupa kalau lu nanya. Nonton gue! Kan belum kawin! Atau siapa? Belum kawin! Kan terakhir yang di luar negeri gue nonton! Eh sama Sarah belum kawin. Belum kawin dong. Sarah kan ninggalin si Dul ke Belanda. Lu gak nonton. Iya ke Belanda. Itu udah kawin. Katanya mau cerai. Nah itu mau di cerai. Iya kan udah kawin. Abis itu cerai terus balik lagi dia sama Jenap abis itu? Jenap udah kawin mah Jenap. Iya. Hidul udah kawin dua-dua. Kok gak muter-muter di podcast? Biasanya kalau cerai muter-muter di podcast. Belum tayang. Alam tayang. Jadi si Dul gak kawin dua-duanya? Dua-duanya. Ntar ceraiin dua-duanya. Aduh. Langsak juga cobain dua-duanya akhirnya. Cobain dua-duanya iya. Siap makasih. Mbak Sutikarno sehat panjang. Amin. Tuhan berkati kamu dan juga anak-anak. Amin. Thank you guys. Semoga ada nilai baik bisa dapetin dari obrol bersama dengan Sutikarno. Amin. Si Atun yang dimakan oleh Tanjidor. Thank you guys. Thank you guys. Thank you guys.